Nama saya Jimmy Pranata Hasibua, terbelakang pendidikan saya S1 PPKN dan saya mengajar di sekolah Citra Kasih, mengajar pelajaran sifik. Prestasi yang pernah saya ampu atau saya pernah saya dapatkan juga di dunia pendidikan. Ketika saya monitoring anak peserta didik pada tahun 2017, mereka berlomba orasi, orasi tingkat nasional. Dan bisa 2 tahun berturut dari 2017 kemudian 2018, juara 1. Jadi bisa juara bertahan. Peserta didik itu bukan dijadikan ada stratanya. Bagi kita salah satu selain lingkungan yang bersih dan nyaman, kita bisa sama anak itu bisa peduli. Ketika kita ada waktu untuk anak, ketika ingin bercerita apa, ketika dia punya masalah apa, entah itu masalah pribadinya di lingkungan rumah, ataupun tentang masalah pelajaran-pelajaran yang ketika mereka dapatkan di sesi-sesi pelajaran. Kebiasaan di sekolah Citra Kasih kami ini, Bapak Ibu wali kelas itu punya namanya waktu lebih banyak kelas teacher time. Jadi ketika awal masuk pelajaran, sebelum masuk pelajaran, kita para wali kelas itu mendampingi putra-putri, kemudian bercerita, deposition bersama. Kemudian ketika deposition ini kami melihat memang di sekolah kami itu juga memang mayoritas agama Kristen, tetapi ada juga yang agama yang lainnya. Kami memberikan toleransi kepada mereka yang berbeda agama, kita punya namanya care group. Jadi setiap kelas itu punya care group. Jadi dalam care group, di dalam kelas kita bagi-bagi mungkin sekelompok ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Itu kita sama-sama bagaimana kita bisa peduli terhadap teman satu kelas terutama. Mereka punya permasalahan apa, kemudian kita mengerti juga ketika mereka mungkin ada permasalahan, mereka mau menceritakan tentang keluarganya, kemudian toleransinya. Karena kita juga harus bisa memahami misalkan ketika mereka, memang di sekolah kita nggak ada tempat khusus hibadu untuk agama lain sih, tapi kita memang mentoleransi juga kalau memang ketika deposition dia berbeda agama, ya kami kasih kesempatan untuk dia tidak ikut di dalam kegiatan depositionnya. Bukan berarti dia keluar, tapi dia tidak ikut serta dalam hal proses depositionnya itu. Kita sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah, ya kita bisa memotivasi mereka, kemudian kita bisa mengingatkan kepada mereka hal-hal apa saja sih yang bisa mereka lakukan. Kemudian bagaimana karakter mereka, kita juga tetap memonitoring mereka. Kami bukan hanya saja fokus dengan akademik, kami juga fokus juga terlibat di sekolah kami ada namanya SDC, ya South Development Center, yang dimana juga kita di awal tahun ajaran baru, kita menentukan karakter apa sih yang akan kalian kembangkan, kelemahannya apa, ketika sudah di akhir masing-masing term, itu akan dipertanyakan bagaimana sudah sampai goal atau tidak. Jadi kami juga ada fokus tentang karakter-karakter anak.